lima cek rumor Nah sekarang waktunya berusuhan di tahap ini saya akan browsing tentang broker yang akan saya jadikan target rumor apa aja sih yang beredar berkaitan dengan broker tersebut tempat-tempat yang bisa dikunjungi wiki FX terus pilot terus di Indonesia juga bisa cari artikel di seputar Forex dan terakhir tentu saja Google search kita cobain satu ya misalnya wiki FX misalnya kita masukkan disini IC market Wah ada beberapa ya cek websitenya yang ini ya IC market.com cek skornya 9,18 ya bagus-bagus coba cek lagi misalnya IG skornya 7,9 Oke lumayan kemudian saya mau coba fxtm skornya 6,96 Oke Oke coba saya cek broker jadul saya agi ya skornya cuma 1,39 dan ada tandanya no regulatory agi ya memang terdaftar di Montenegro ya saya juga enggak begitu ngerti regulator disana Oke lanjut Hai mengecek di tempat lain sama saja tinggal ketik saja nama brokernya di seputar Forex juga sama misalnya saya ketik IC market nah disini keluar semua artikel tentang IC market tinggal dipaca saja isu yang biasanya beredar berkaitan broker tersebut itu bayar enggak kena sabahnya withdraw nya sulit atau enggak suka mengingin harga atau enggak dan semacam itulah selain tempat-tempat di atas Anda bisa juga mengecek di tempat lain tapi Anda harus hati-hati perhatikan reputasi website yang anda datangi dan perhatikan juga siapa penulis artikel atau reviewnya selain soal isu withdraw ada juga satu poin penting yang harus anda cek yaitu bagaimana history broker tersebut berkaitan dengan kejadian-kejadian besar di masa lalu misalnya kalau ada market crash nah brokernya bagaimana biasanya yang agak membuat pasar gunjang ganjing itu seperti pemilu presiden atau momen luar biasa seperti brexit misalnya contoh pada tanggal 15 Januari 2015 Swiss National Bank atau NSB tiba-tiba mencabut batas bawah dari mata uang CHF atau mata uang Frank Swiss ya akibatnya mata uang ini naik gila-gilaan dan otomatis mata uang pasangannya nyungsep semuanya terjadi dalam hitungan detik Hai nih saya kasih lihat contoh euro chf disini saya buka euro chf di mt5 tertanggal 15 Januari 2015 disini bisa terlihat anjloknya kurang lebih sampai ya sekitar 20.000 poin ya 15 Januari itu hari Kamis ini masih libur tahun baru sepertinya ya jadi kalau anda punya posisi sel euro chf di bulan Desember tahun 2014 misalnya dengan lot 0,10 saja maka di tanggal 15 Januari Anda sudah tidak untung sekitar 2000 dollar ini kurang lebih ya plus minus kalau misalnya bukanya satu lot penuh ya untungnya 20.000 dollar full tinggal dikurskan saja rupiahnya berapa saya saat itu kebetulan ada di depan komputer tapi enggak membuka posisi saat itu MT4 nya itu sehingga saya sampai hang tombol order dipencet-pencet nggak bisa terus tombol close order itu saya baca komentar di internet dipencet-pencet juga nggak bisa jadi yang punya posisi terbuka itu enggak bisa manual close flash crash seperti ini akan melompati semua stop loss dan target point jadi yang baik dan stop loss nya disini dia akan tercatat jauh dibawahnya dan langsung yang kebetulan punya posisi sel sekalipun targetnya hanya disini nanti dia akan tercatat close jauh dibawahnya dan langsung bikin gemuk balance nya masalahnya untuk yang balance nya minus broker kan nggak mungkin nagi-nagi gimana caranya nagihin orang di berbagai negara satu persatu loh sementara yang balance nya gemuk langsung tarik dana nah disitu kita bisa lihat ada broker yang langsung memblokir semua penarikan untuk sementara tapi ada juga yang fair jadi kalau nasabahnya tercatat untung ia dibayar berapa pun harus dibayar ya risikonya bangkrut nah anda bisa browsing tentang hal ini di Google 6 tes real market kalau langkah nomor 1-5 sudah dilakukan biasanya saya sudah 90% yakin dengan broker tersebut sekarang tinggal tes market tersebut secara real Hai buka akun live deposit dengan minimal deposit lalu trading buka lotnya enggak perlu besar-besar cukup 0,01 saja kemudian trading setidaknya selama satu bulan sebenarnya apa sih yang kita cari di langkah ini disini kita melakukan tes yaitu apakah spreadnya sudah sesuai dengan yang dijanjikan kemudian apakah harganya relatif sama atau tidak dengan broker lain tapi sebenarnya kalau harga itu memang biasanya antar broker itu harganya beda-beda tipis jadi kalau berbeda itu sebenarnya hal yang wajar ya asalkan perbedaan harganya tidak terlalu jauh kemudian selanjutnya kita lihat adalah apakah ada loncatan harga atau tidak Nah ini penting saya pernah punya pengalaman dengan sebuah broker itu stop loss saya masih jauh dari harga yang sedang berjalan saat itu ya bahkan saat itu news penting pun tidak ada spreadnya juga tidak melebar tapi posisi saya tiba-tiba tertutup dan saya dicatat loss hal ini terjadi sampai dua kali sudah enggak pakai lama setelah kejadian yang kedua saya langsung kuras dana dan tutup akun Oke sebagai penutup Anda juga harus mencatat bahwa tidak ada broker yang sempurna termasuk broker yang sedang saya gunakan saat ini bisa saja 10 tahun atau 20 tahun lagi broker yang sedang saya gunakan broker yang saat ini sudah tidak bagus itu juga bisa terjadi saya tidak mempromosikan broker manapun dan video ini juga tidak disponsori oleh broker manapun nama-nama broker yang muncul di video ini hanya sebagai contoh saja tidak merepresentasikan apapun Nah semoga pengalaman saya ini membantu Anda dalam memilih broker memilih broker semoga sukses untuk kita semua dan sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya Terima kasih.